Intro Tersangka Irjen Fadi Sampo menangis mengaku menyesal melibatkan para dae dalam pembunuhan Brigader J. Rasa persalahannya ini akan dibuktikan di persidangan nanti. Pasalnya Fadi Sampo akan memberikan kesaksian yang membantu para dae bebas dari pidana kasus pembunuhan Brigader Yosua Huta Parat. Pernyataan tersebut disampaikan Fadi Sampo kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Saat itu Komnas HAM sedang meminta keterangan Fadi Sampo di Mako Brimob pada Jumat 12 Agustus 2022. Mantan Kadif Pro Pampolri itu menyatakan siap pertanggung jawab atas perbuatannya. Bahkan Fadi Sampo sempat menangis saat Ahmad Taufan membahas para dae. Pasalnya Aju dan Fadi Sampo ini merupakan anak muda yang baru menitikahat di dunia kepolisian. Namun para dae terancam dipecat dari kepolisian lantaran perintah dari Fadi Sampo. Setelah itu para dae terancam pidana buntut kasus pembunuhan perencana Brigader J. Sembari menangis Fadi Sampo berjanji akan membebaskan ajudannya itu dari ceratan pidana. Hal ini dilakukan dengan cara Fadi Sampo akan memberikan kesaksian di persidangan nanti. Selain Fadi Sampo dan Barada E. Polri telah menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Bripka RR, ART Kuat, dan Putri Jantrawati. Kelima tersangka akan disangkakan pasal 340 terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!